Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Datu Sri Anwar Ibrahim menanggukkan pengumuman senerai jemaah menteri kerajaannya sehingga jam 8.15 malam semalam setelah timbul beberapa bantahan daripada parti yang menganggutai kerajaan PHBN yang turut disertai UMNO dan DAP. Sumber memaklumkan bahwa rundingan untuk beberapa portfolio masih diteruskan. Terdahulu, ketika berucap di satu majlis di kawasan Palimen Tambun Perak, Anwar berkata, beliau akan mengumumkan anggota kabinet kerajaannya pada jam 5 petang kemarin. Bagaimanapun, pengumuman itu ditangguhkan setelah ada bantahan daripada beberapa pihak berhubung kota untuk timbalan Perdana Menteri, TPM dan Menteri. Difahamkan, UMNO turut membuat bantahan susulan rancangan Anwar bagi melantik beberapa bekas menteri daripada UMNO yang kalah pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 lalu untuk menjadi menteri. Kabar Angin mengatakan, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan bekas Menteri Keuangan Datu Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz disebut-sebut bakal dilantik untuk mengekalkan kursi masing-masing. Kedua-duanya dikatakan akan dilantik sebagai senator bagi membolehkan mereka menjawat jawatan menteri. Sumber sebelum ini berkata, pegawai Dewan Negara sudah diarahkan bahkan membuat persediaan bagi membolehkan beberapa senator akan dilantik sebagai menteri mengangkat sumpah. Pada PRU-15 lalu, Khairi kalah dalam perubahan kursi Parlimen Sungai Buloh manakala Tengku Zafrul pula tewas di Kuala Selangor. Anwar merancang melantik kedua-duanya, menduduki kursi Menteri Kesihatan dan Menteri Keuangan berdasarkan prestasi mereka sebelum ini, khususnya dalam menengani pandemik COVID-19 dan ekonomi negara. Bagaimanapun, rancangan melantik Khairi menimbulkan berasa tidak puas hati beberapa pemimpin UMNO. Pada PRU-15 lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahir Hamidi mengakui tidak menyenaraikan Khairi sebagai calon kerana kononnya tiada kawasan Parlimen untuk beliau. Bagaimanapun, Khairi mengambil inisiatif sendiri dengan menemui pemimpin MIC dan pengelusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, memohon diberikan kursi Sungai Buloh kepadanya. Terima kasih telah menonton!